Kisah Ashraf Marwan, menantu presiden Mesir yang menjadi mata-mata Israel. Jumlah serdadu, alustita, kondisi geografis, penguasaan medan, bahkan pasokan logistik sekalipun hanya mampu menyumbang 20% kemenangan dalam perang. Sedangkan 80% lainnya disokong oleh penguasaan data intelijen yang matah. Ini kisah nyata tentang seorang anak muda usia 20-an menantu presiden, lihai, bergaya hedon, dan muak pada perang. Untuk itu, pemuda ini memilih menjadi mata-mata Israel demi perdamaian di negaranya Mesir. London pada tahun 1970, di ruang makan kedutaan Mesir, hidangan makan berjajah di atas meja. Presiden Gamal Abdul Nasir dan kajarannya duduk rapi menyantap makan malam diselingi bincang-bincang ringan soal politik negara. Mesir harus mencari bantuan dari luar negeri. Kita tahu, Amerika berada di belakang Israel. Sebab itu dukungan dari Udi Shofiq menjadi penting, kata Nasir, sang presiden yang membuka obrolan. Tahu-tahu sosok lelaki paling muda di meja itu menyenangkan pembicaraan sang presiden. Tidak, kita tidak sedang berpikir siapa dibalik siapa. Kita sedang menakar kekuatan mana yang bakal bertahan. Uni Shofiq tidak mungkin bertahan lama karena sisi mereka yang anu tidak menghargai prestasi perorangan, kata Sarban Asraf Marwan yang bikin hadirin tertawa. Kita harus menunjukkan ulang, lanjut Arsyad. Tapi meski beropini, opininya tidak ditanggapi. Dalam hal ini kekuatan Amerika mereka lebih stabil karena itu kita patut mencoba jalan lukamnya dengan Israel. Sepertinya menantu ini cocok jalan luta besar Amerika, kata Abdul Masyad dengan ekspresi sinis pada menantunya. Anak muda itu, Arsyad Marwan, masih 25 tahun dan bukan politikus jempolan. Ia tak diperhitungkan, bahkan tak diminta sedikitin pendapatnya meski pada forum setengah formal semacam itu. Kehadirannya malam itu pun bukan karena ia politis yang dipekerjakan bertuanya, tapi lebih karena ia keluarga presiden Mesir. Tepatnya, ia suami dari putra kedua Nasir, Mona Agama. Pertemuan Asraf dan Mona berlangsung saat ini mereka baru lulus. Sarjana Kimia dari Universitas Cairo. Kisah cinta papan atas ini kerap menjadi topik kuncingan baik di kalangan istana maupun kalayak. Cerita burungnya menyebar sampai di kelima Nasir. Arsyad hanya memanfaatkan cinta Mona demi mendapatkan fasilitas dan popularitas selaku anggota keluarga Ring 1 Negeri Piramida itu. Tapi putrinya yang masih sangat muda berkeras menikahi Arsyad yang putra general Angkatan Dalam Mesir itu pada 1966. Nasir pun terpaksa menyetujui kehendak putrinya. Setelah menikahi Mona, Asaf diberi pekerjaan di lingkungan istana sebagai anak buah Sami Saraf petinggi dinas rahasia Mesir. Namun sebagai lingkar dalam istana Cairo jengah pada sama nantu ini, Asaf lebih dikenal sebagai anak muda huru hara yang beruntung menjadi menantu presiden Mesir. Dia kondang sebagai pribadi hedonis hidupnya bersama istri dan putranya yang masih balita saat keluarga kecil ini tinggal di London, Inggris. Namanya selalu tercantung di papan paling atas dalam list undangan Pesta Sosialita di London, kota tempat Asaf melanjutkan kuliah S2-nya. Baru beberapa tahun menikah berempus rumor bahwa perkawinan Asaf dan Mona berada di ujung tanduk. Pangkalnya tersebar foto romantis Asaf dengan sitiran perempuan penghibur asal Inggris. Adegan dalam foto itu diambil saat Asaf sedang menyalurkan hobinya buang-buang duit di media judi. Foto yang menjadi bukti kenakalan dengan presiden menjadi santapan gosip. Menantu meradang anak menantunya dipanggil pulang ke Mesir. Bahkan presiden meminta putrinya menceraikan suaminya. Tapi putrinya berkeras mempertahankan. Lagi-lagi mertuanya mengalah demi putri dan cucunya. Di Mesir, presiden Nasir kembali menempatkan menantu hedonnya untuk bekerja di bawah sami syarab. Untuk tugas-tugas khusus. Salah satunya, Asraf didaput menangani pekerjaan yang tidak remeh. Seperti menenangkan suasana usai krisis paska menggunanya General Sad al-Sali. Tak lama setelah peristiwa menjamahkan tadi, Presiden Mesir Gamal Abu Nasir meninggal pada tahun 1970. Penggantinya, Presiden Anwar Syarab punya ketertarikan pada Asraf. Di mata syarab, Asraf adalah anak muda istana yang pola pikirnya anti-mentri. Setelikus Presiden Syarab menutupi cuman dari keluarga Presiden sebelumnya. Itu sebabnya, Syarab mendatuk Asraf sebagai penasihat Presiden Anwar Syarab. Para loyalis aset termasuk Sami Syarab rupanya tak kuas dengan kepemimpinan Presiden Syarab. Mereka pun melancarkan budeta pada Mei Serius 1971. Namun upaya budeta ini gagal. Malah tentulannya masuk bui berkat peran penting Asraf. Nama Asraf melambung. Bahkan Presiden Syarab menuju Asraf untuk menggantikan posisi Sami. Asraf menjadi kepala staf kantor Presiden. Dan kemudian Presiden Syarab menyetujui usul Asraf agar mesti menjalin hubungan dengan Libya dan Arab Saudi. Asraf pun ditunjuk menjalin tugas tersebut. Di sini Asraf mulai berakrobat. Lihai yang memanfaatkan nasib baiknya sebagai menantu almarhum Presiden Nasir untuk menjulang persahabatan. Mulai dari Kamal Adam, Iparaja Faisal hingga Abdesalam Jaloud yang Perdana Menteri Libya. Bahkan pemimpin Libya Muammar Qadhafi menganggap Asraf sebagai penakannya sendiri. Hasil hubungan baik Asraf dan Qadhafi dipetik oleh Presiden Sadat berupa kesediaan penuh Arab Saudi dan Libya untuk menyokong geuangan dan militer bagi Mesir menjelang perang Yom Kippur. Salah satu bantuan Libya berupa jet tepur untuk Mesir. Ini merupakan bantuan tak menilai karena saat itu Mesir masih merimpuk di bawah Emparku Amerika Serikat. Sehingga tak mungkin bisa membeli pesawat tempur yang cantik. Enam tahun berlalu saja ketelahan memalukan pada koalisi Arab pada perang-anam hari melawan Israel bagai corong abadi di wajah koalisi. Karena Israel menang gembina meski dikerolok. Bahkan sampai berhasil merebut jalur gasa dan semenanjung sinai dari tangan Mesir. Juga wilayah tepi barat dan Jordania dan dataran tinggi Golan dari tangan surya. Kelompok koalisi jelas-jelas ingin membayar lukanya. Israel tahu persis rencana koalisi Arab Mesir tersebut yang ingin merebut kembali terutama dua wilayah dataran tinggi Golan dan semenanjung sinai. Disinilah Asraf Marwan berkipah di balik layar. Jika dulu pada perang enam hari nama Eli Cohen melambung sebagai agar rahasia Mosad yang berada di balik kesuksesan Israel merebut dataran tinggi Golan milik surya. Kali ini Asraf juga ingin mengukir namanya di balik layar. Caranya dengan membatalkan perang. Untuk itu ia memilih jalan paling berisiko. Terjun menjadi informen bagi Mosad dengan rahasia Israel. Sekilas Seperti juga data intelijen umumnya tak terungkap jelas asal-muasan keterlibatan Asraf Marwan di Mosad. Tak ada data pasti mengenai titik tanggal hukuman Mosad dengan agen yang diberi kode di Angel ini. Hanya ada satu hal yang pasti. Asraf punya jabatan tinggi dan dipercaya presiden Mesir sehingga mampu memasuk informasi A1 khususnya seputar rencana Mesir terhadap Israel. Benarkah demikian? Nyakanya tidak juga. Pihak Israel dua kali kecolongan oleh informasi Asraf soal rencana serangan Mesir itu. Padahal setiap info dari Asraf pasti sampai di telinga. Dan Menteri Kodamir maupun Mosad Dayan sang Menteri Pertahanan mengenai informasi dari Asraf ini konon seorang mantan peti di Mosad punya menyatakan bahwa Asraf adalah double agent yang banyak memberi data-data menyesatkan kepada Israel. Kecuali pada 44 jam sebelum serangan Mesir atau Israel pada 6 Oktober 1773 dan saat itu Asraf menghubungi kontak Mosad di London dengan kode pengiriman bahan kimia yang amat banyak. Artinya serangan itu bakal benar terjadi pada Sabtu esoknya. Informasi yang sebenarnya dijamin dengan nyawa Asraf itu disantangkan kepada Svi Samir direttuk Mosad pada 1698 pada 1774. Tanpa peringatan Asraf, Mesir pasti bisa merebut kembali Semenanjung Sinai dan Suria bisa mendapatkan daparan tinggi golat. Asraf masih terus bekerja untuk Mosad hingga 1798. Namun ia memutuskan untuk pindah ke London menjadi penusaha tak lama setelah Presiden Anwar Sadat meninggal. Asraf Mawang wafat pada 23 Juni 2007 setelah jatuh dari balkon apartemennya lewanya di London. Dari Asraf Mawang kita belajar banyak bahwa kadang perdamaian hanya bisa dicapai setelah perang atau sebaliknya perdamaian selalu membutuhkan kumbal sebagai bayaran.